Halo guys, kali ini saya akan membuat sebuah video dimana saat ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuka berangkas dengan model seperti ini nah ini berangkas dengan model seperti ini yang kuncinya hilang ya, langsung aja kita lihat caranya berangkas-berangkas dengan model seperti ini kalau kuncinya hilang sebetulnya kita bisa membukanya dengan alat yang dimiliki tukang kunci nah caranya sama seperti ketika tukang kunci itu membuka kunci-kunci pintu baik itu pintu rumah, pintu lemari maupun pintu-pintu yang lainnya nah prosesnya sendiri sangat bisa dibilang sangat mudah apalagi untuk rekan-rekan yang sudah punya pengalaman untuk membuka kunci-kunci tersebut jadi saya ingin menyampaikan disini bahwa berangkas dengan model-model seperti ini sebetulnya bisa dibilang kurang aman untuk menyimpan barang-barang yang berharga nah disini kita lihat dalam waktu yang tidak begitu lama kunci ini sudah berhasil dibuka nah ini tadi saya sudah membuka kode kombinasinya jadi tinggal membuka anak kuncinya saja dan berangkas sudah bisa dibuka dengan mudah nah disini kita lihat pintu berangkas sudah bisa dibuka hanya dalam waktu kurang dari 1 menit proses pembukaan berangkas yang kuncinya hilang nah itu tadi cara membuka berangkas yang kuncinya hilang jadi model-model seperti ini berangkas-berangkas Uchida, Easyband, Okida dan merek-merek lainnya yang kuncinya hilang namun kodenya diketahui bisa kita buka dengan cara yang tadi nah sekarang kita akan coba membukanya dengan kode standar yaitu 10-20-30 dimana untuk kode standar kita putar ke kanan sebanyak lebih dari 4 kali ke angka 10 nah ini di angka 10 4 kali lalu ke kiri 20-nya 3 kali kita hitung 23 kali ini yang ketiga kemudian kita putar lagi ke kanan kita cari angka 30 sebanyak 2 kali terakhir kita putar putaran kombinasi ke arah kiri sampai putaran kombinasi tidak bisa terputar lagi dan berhenti dengan sempurna lalu kita buka pintu berangkasnya nah itu dia video kita kali ini semoga video ini boleh memberikan informasi kepada rekan-rekan mengenai bagaimana caranya membuka berangkas yang terkunci dimana kalau berangkas anda terkunci saya sarankan anda memanggil jasa servis atau orang yang memang memiliki keahlian untuk melakukan servis berangkas karena apa? kalau rekan-rekan nanti ingin coba sendiri takutnya nanti malah jadi rusak mungkin karena tidak memiliki keahlian dalam membuka kunci berangkas tersebut jadi saya sarankan rekan-rekan panggil jasa servis dari tempat terdekat jika masih kesulitan juga dalam membuka berangkas rekan-rekan silakan bisa konsultasikan kepada Mr. Kunci di nomor yang ada di video maupun link langsung ke WA yang ada di deskripsi video oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton hingga saat ini dan jangan lupa silakan subscribe channel Mr. Kunci sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya